Intro 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 Perlu kami sampaikan disini bahwa pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, hari Sabtu kemarin, sekitar jam 11, TKP di SD Kecamatan Gunung Labuan, di kelas 3 SD tersebut telah terjadi pecah bulan terhadap anak murid yang dilakukan oleh wali muridnya, wali kelasnya dengan inisial DR, ubur 56 tahun terhadap ananda inisial D. Jadi orang tua korban pada tanggal 4 Oktober melaporkan ke PORS WK Anang dan pada tanggal 5 Oktober PORS WK Anang telah berhasil menangkap pelaku DR ini. Dari hasil pemeriksaan bahwa didapat ditemukan adanya peristiwa pecah bulan terhadap 4 anak lainnya dalam satu kelas. Namun untuk waktunya ada yang tanggal 3 Oktober, ada yang tanggal 4 Oktober. Nah jadi total ada 5 korban, inisial D yang pertama tadi, inisial AW, inisial PS, inisial TNY, dan MO. Kelimanya ini duduk di kelas 3 SD tersebut berusia 8 tahun. Nah untuk ancaman ataupun bidanya yang akan kami kenakan yaitu pasal 81 ayat 3, ayat 3 ini dikarenakan tersangkai tenaga pendidik. Kemudian pasal 82 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ancamannya 20 tahun penjara. Nah pada saat kesempatan ini perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa PORS WK Anang dalam rangka pencegahan, nanti untuk kedepannya kami akan memintahkan para kaposik jajaran untuk melaksanakan apa yang sudah kami lakukan selama ini yaitu polis go to school. Dimana memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak didik ataupun guru, sehingga kejadian ini dapat kita cekah untuk di kemudian hari. Setelah ini mungkin berkenaan Pak Ketua DPRT ada yang mungkin cekah-apain, terima kasih. Makasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami berpikir sejenak bahwa perlu kita ekstra turun ke bawah. Kami juga, Pak Kapolres saya sudah di jalan tadi, saya berpikir-pikir. Kalau tidak berkesalahan dengan diri kes pendidikan, kami DPR ini didapil masing-masing. Mohon waktunya untuk memberikan suatu persambutan di upacara setiap sekolahan pada waktu yang sempat hari Senin mungkin. Berkaitan dengan guru-gurunya, karena ingin menyangkut guru, juga perlu perhatian khusus kepada anak-anak, artinya perlu perhatian sama. Tentu kita semua mohon, bantuan di stakeholder masing-masing, di tugas kita masing-masing. Saya ngobrol dulu dari Pak Kadis, bagaimanakah cara kami, teknis kami yang pas menurut kawan-kawan semua untuk melaksanakan ini agar hal-hal yang seperti ini dapat tidak terulang lagi di Kabupaten Waikanan ini. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pertama, Pak, rasa duka yang dialami insan pendidikan khususnya di Kabupaten Waikanan atas terjadinya pencah bulan yang sangat disayangkan. Oktum pelakunya juga seorang guru. Kemudian, ke depan, Pak, untuk langkah preventif sebenarnya kami sudah ada, sosialisasi sebelumnya, sudah sering melakukan pembinaan-pembinaan, tapi langkah konkret kami sudah perencanaan berbarengan dengan DPRD juga di bulan 7, bulan 8 kemarin. Tapi sayangnya, sudah kemudian kejadian duluan, Pak. Rencana kami bulan 11 kita akan ada cara mungkin bersenergi dengan Dinas KB, dengan APH juga, dengan Polres dan Kejaksanaan untuk melakukan sosialisasi dan tes psikologi kepada seluruh guru dan tenaga pendidik kita. Seperti itu langkah kami, Pak. Terkait dengan adanya kasus ini, kami juga nantinya berharap kepada masyarakat apabila terjadi kasus pencah bulan dan kekerasan secara fisik atau seksual, kami mohon juga untuk informasikan kepada kami UPT Perlindungan Perempuan Anak. Karena kami juga berkoordinasi dan dengan baik dengan DPRD Apolres dan Kejaksanaan. Kedepannya kami berharap sekali bersama dengan Dinas P3B di WKB, kemudian Dinas Pendidikan, kami bisa turun langsung ke sekolah untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi tetap penjagaan dan sosialisasi. Terima kasih.